Nah ini dia hasilnya, saya taburkan telur dadar di atasnya Mari kita makan Halo sahabatku semuanya, hari ini saya punya resep termudah dan sangat sedap Saya mau masak mie suun ataupun oseng tanghun Ini saya tambahkan satu biji timun Kalau tidak ada timun yang seperti ini atau timun krei atau timun cina Boleh juga menggunakan timun biasa tapi buang bijinya ya Lalu ada seletri besar Jika tidak ada seletri besar kita bisa menggunakan seletri kecil atau seletri biasa Dan ada sedikit wortel Saya bumbunya cukup menggunakan 2 biji bayang putih dan juga 2 keping jahe Dan untuk sausnya ataupun pelengkapnya saya menggunakan minyak wijen Saya menggunakan minyak wijen, jika tidak ada juga bisa menggunakan minyak biasa, minyak goreng Lalu ada saus tiram ataupun oster Dan saya tambahkan sedikit gula pasir Ada sedikit lada bubuk dan juga kecap asin Saya tidak menggunakan garam, tidak menggunakan roiko, tidak menggunakan Apa namanya Apa itu Ajinomoto Karena ini sudah asin semuanya ya Jangan lupa Simak videonya sampai habis Nah ini timurnya sudah saya potong panjang-panjang Wortelnya juga Dan ini sedikit seletri besarnya tadi Lalu ini ada bang putih dan juga jahe Sudah saya potong juga Dan ini adalah mie sukun atau tanghun Yang sudah saya rebus Lalu kita siram dengan air dingin Supaya kenyal dan juga mengembang Dan tidak melangkat Nah sekarang kita mulai masak Sorry ya Tapi Apinya sudah besar Sudah berlalu Kalau minyak wijen itu cepat panas Lalu Kena cepat-cepat masuk Sopkan Nah sekarang saya mau masukkan Saus tiram Bismillahirrahmanirrahim Kecap asin Wadah bubuk Dan juga gula pasir Ini sendoknya Sendok cantik Jadi saya memerlukan Tiga sendok Lalu kita aduk rata Jangan tambahkan air ya Karena ketimun itu sudah Mengandung air Sekarang kita cicipi Nah seperti ini Ini rasanya sudah pas Jangan terlalu lembek Sekarang kita masukkan Mie sukun atau tanghun Ini sangat sedap juga Buat isi Lompia atau popia Nah seperti ini teman-teman Selamat mencoba ya Super simple Dan super enak Terima kasih Nah ini hasilnya Sudah siap Sekarang saya Mutaburkan telur Dadar Di atasnya Jika yang suka pedas Silahkan Taburkan cabai Segar Untuk lebih sedap lagi Terima kasih Buat yang sudah menonton Dan mengikuti video saya Semoga Anda selalu Diberi kesehatan Dan dilembahkan Rizkinya Amin Terima kasih